Hai assalamualaikum sahabat semuanya apa kabarnya semoga kabarnya sehat dimudahkan dan juga dilancarkan dalam segala aktivitasnya amin kembali lagi sahabat semuanya di liputan video menyusuri jalan desa ya sahabat nah pada kesempatan liputan video ini setar awal nih dimulai dari desa Purwasari ya kecamatan Garawangi sahabat selanjutnya jalan ini lurus ke arah selatan ya menghubungkan ke Kecamatan Ciniru ya Kabupaten Kuningan nah jalannya menyusuri bukit sahabat semuanya nah untuk keseruan dan juga keunikan di dalam liputan video ini tonton dan simak videonya sampai selesai ya ini dikelilingi pohon yang sangat rimbun sahabat semuanya menambah indah suasana alam ya di samping kanan kiri jalan yang sedang saya lewati nah sahabat semuanya selanjutnya di dalam perjalanan liputan video ini melanjutkan lagi menjadi part 2 ya sahabat semuanya sebelumnya video part 1 sudah berhasil di upload sahabat dimulai dari jalan raya yang ada di jalaksana selanjutnya selanjutnya finish di jalan raya sampai terminal tipe A ya kertawangunan sahabat semuanya selanjutnya ini video part 2 sahabat semuanya ya karena kalau disatukan di dalam satu judul sepertinya terlalu panjang sahabat semuanya bisa menghabiskan waktu satu jam lebih ya sehingga saya jadikan dua video sahabat nah yang ingin menonton liputan video part 1 bisa dilihat ya sahabat di video reguler ya saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat semuanya yang sudah menyimak dan juga menonton di dalam liputan video ini tentunya semoga bermanfaat sahabat semuanya bisa berbagi tentang keindahan dan juga keunikan ya jalan raya yang ada di kabupaten kuningan nah sahabat semuanya jalan raya yang melewati bukit ini bisa dikatakan jalan raya Garawangi Ciniru ya sahabat semuanya karena akses yang lebih mudah untuk menuju ke arah Ciniru tentunya melewati jalan berbukit ini sahabat ya nah bagi sahabat semuanya yang ada jauh di perantauan sana bisa melihat ya keadaan kuningan khususnya di jalan raya Garawangi Ciniru ini sahabat ya semoga bisa mengobati rasa rindu sahabat-sahabat semuanya yang ada jauh di perantauan sana wih luar biasa ini perjalanan dari mulai awal keberangkatan sampai saya terus berjalan ya melewati melewati bukit ini banyak sekali pohon yang tumbuh subur sahabat di area bukit ini ya ya tentunya menambah indah dan juga tidak sebagai repressing nah alhamdulillah sahabat semuanya ini jalan rayanya bagus ya beraspal oh iya sahabat semuanya tentunya di dalam perjalanan video ini saya akan bersilaturahim ya sahabat semuanya ke rumah keluarga ya untuk perjalanannya melewati bukit ini sahabat nah nanti finish di dusun garunggang ya sahabat semuanya desa gewok kecamatan garawangi nah jalan raya ini lumayan rame sahabat ya oleh kendaraan baik itu sepeda motor ataupun roda empat ya mobil ini dari arah selatan menuju ke arah utara ya dan sebaliknya dari arah utara menuju ke arah selatan nah sahabat semuanya ada pun bentang alam kabupaten kuningan ini sangat pariatif ya ya khususnya kuningan bagian barat dan juga kuningan bagian selatan banyak didominasi oleh gunung dan juga perbukitan ya berbeda dengan kuningan bagian timur memiliki dataran rendah ya sahabat semuanya nah daerah garawangi selatan khususnya dan juga kecamatan ciniru kecamatan hantara ya termasuk ke wilayah kuningan bagian selatan sahabat semuanya dan dan banyak didominasi oleh perbukitan sahabat tentunya perbukitan ini memiliki ketinggian ya dan ketinggiannya mencapai 700 meter sahabat semuanya diatas permukaan laut ya dengan puncak tertingginya adalah gunung cirmai yang mempunyai ketinggian 3078 meter ya sahabat gunung cirmainya diatas permukaan laut nah sahabat semuanya adapun letak kabupaten kuningan ini berada di provinsi jawa barat ya ujung bagian timur sahabat semuanya sehingga kabupaten kabupaten kuningan ini sudah berbatasan dengan provinsi jawa tengah nah adapun secara administratif ya kabupaten kuningan ini berbatasan dengan kota ataupun kabupaten cirebon kesebelah utara sahabat semuanya dan ke sebelah timur sudah berbatasan dengan kabupaten berbes yang mana kabupaten berbes ini sudah masuk ke provinsi jawa tengah nah selanjutnya ke bagian selatan kabupaten kuningan ini sudah berbatasan dengan kabupaten ciamis ya dan selanjutnya ke kabupaten pangandaran dan selanjutnya lagi ke kabupaten cilacap ya sahabat dan ke sebelah barat ya kabupaten kuningan ini berbatasan dengan kabupaten majalengka sehingga jalan raya di kabupaten kuningan ini termasuk jalan regional ya sahabat artinya menghubungkan antar kabupaten nah luar biasa ya sahabat semuanya ya hidup di kampung seperti inilah keadaannya sahabat semuanya ya melewati jalan raya tidak seperti di jalan raya kota ya yang ramai dengan suasana kendaraan nah kalau di kampung kendaraannya tidak seramai di kota-kota besar ya sahabat semuanya nah ini saya sudah belok ke sebelah kiri sahabat masuk ke dasa gewok ya nah alhamdulillah jalan umumnya lumayan bagus sahabat ya artinya masih bisa dilewati ya nah ini ya udara pun terasa sangat segar sekali sahabat ya anginnya menyejukkan badan ya mengipasi badan saya sehingga sehingga sangat segar sekali nah kalau perjalanan di kampung ya pastinya banyak turunan ya sahabat nah seperti ini jalan menurun ya nah ini tingkat kemiringannya lumayan vertikal sahabat semuanya ya tentunya kita harus berhati-hati ya nah melewati jembatan naik naik lagi seperti inilah kalau jalan di kampung sahabat ada turunan ada tanjakan ada belok kanan belok kiri ya ya pastinya di tempat sahabat semuanya sama ya nah ini sudah masuk ke wilayah desa gewok sahabat semuanya kecamatan garawangi kabupaten kuningan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan selamat datang kepada sahabat sahabat semuanya yang baru bergabung ya menyimak liputan video ini tentunya besar harapan agar mendukung channel youtube bawa arpa ini sahabat caranya mudah hanya klik tombol subscribe klik tombol like dan hidupkan lonceng notifikasinya sahabat dan juga beri komentar ya untuk koreksi ataupun untuk memberikan support dan dukungan ya sehingga wawarpa semakin semangat dalam memberikan tontonan videonya videonya sahabat nah ini perumahan ya yang ada di desa gewok sahabat ya belok iya mantap sahabat semuanya ya sangat terimbun sekali dengan pohon dan juga lebat dengan daun pohonnya sahabat ya nah di daerah sini terlihat banyak pohon kelapa ya sahabat semuanya jalan yang Yang sedang saya lewati ini Tentunya banyak cabang ya Ataupun banyak terusan sahabat Lurus ke arah timur Nanti menghubungkan ke kecamatan Maleber ya Tentunya melewati desa-desa Nanti ada desa Cikahuripan Ada desa Parakan ya Ada desa Padamulia Dan juga desa-desa lainnya Yang ada di kecamatan Maleber Sehingga jalan alternatif ini Sangat utama sahabat ya Bisa menjadi jalan pintasan ya Ya luar biasa dari sejak perjalanan Sampai saya terus berjalan maju ini Pohon Sangat banyak sekali ya sahabat Nah bagi sahabat semuanya yang membutuhkan Kayu-kayu ya Tentunya bisa Datang ke Tempat ini ya sahabat Ya pastinya Di sana ada Tengkulak ataupun Apa namanya Ya seperti itulah Ya Alhamdulillah sahabat semuanya Sampai di Penghujung Penghujung Liputan video ini ya Sekali lagi saya mengucapkan Terima kasih kepada sahabat Yang sudah Mengikuti Dan juga menyimak Keliputan video ini Sekali lagi semoga bermanfaat ya Nah Alhamdulillah Sebentar lagi sampai sahabat semuanya Ke rumah keluarga ya Yang ada di desa gewok Ini lokasi tepatnya Ada di dusun Garunggang Saya mengucapkan terima kasih Sehingga saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih